Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita akan melaporkan kepada Komisi Tinju Indonesia Kepada Menpora, Komisi Olahraga Indonesia Kenapa? Ada pertandingan tinju, gak tau kelas apa ukurannya Kalau tinju itu kan ada usia, ada berat badan Nah kalau ini antara om-om 38 tahun dengan anak kecil umur 15 tahun tinju gitu Ini eksploitasi anak Bayangkan, untung aja ini anak menang gitu Kalau itu anak kalah, kemudian patah lehernya Siapa yang bertanggung jawab disini? Nah makanya saya harusnya menyarankan kepada Diri Kubu Ser Ketika tingkat kekayaan popularatis seseorang itu tinggi Harusnya dia lebih Ini kan penyiksaan terhadap anak Karena tidak sebanding Piki itu walaupun kalah Dan saya rasa Piki itu pura-pura kalah Nah kalau pura-pura kalah berarti motivasinya apa? Berarti pertandingan ini hanya main-mainan dan lucu-lucuan Ternyata bisa dibilang itu ilegal Ini pertandingan ilegal Harusnya pihak kepolisian, harusnya Kapolri pergi proses Dan hentikan jangan dikeluarkan izin Pertandingan tinju itu Ya Ini merauk banyak keuntungan ya Pak? Ya keuntungan itulah yang kita anggap ilegal Kembalikan aja uang penontonnya Masa melakukan pertandingan anak kecil umur 15 tahun Ini kalau di luar negeri bisa ditangkap bapaknya Kira-kira seperti itu Nah bukannya saya mencampuri atau protes Bedi itu sahabat saya Tapi mudah-mudahan Bedi gue buser Kita itu sayang sama kamu dan anak kamu Makanya kita protes Jangan sampai nanti besok mau lawan lagi Ahmad Dhani Besok ngelawan lagi Pak Hat Abbas Gaknya gara-gara ingin anaknya menang gitu Ya kalau mungkin lawan saya belum tentu Tapi saya gak mau jadi pertinju atau mau main-main lawan anak kecil Karena nanti tetap aja kita yang disalahkan Bang Krabi itu kan sebagai sebuah entertainer Pak? Oh gak bisa Ini Indonesia ini gak tau itu main-main Orang taunya itu serius Karena ada pukul-pukul tiga ronde Ya kan? Dan dia tidak mengaku itu main-main Dia mengakui bahwa PIKKO kan? TKO ya? Berarti berencana untuk datang ke KOMI atau ke Komisi TNI Indonesia? Ya gak perlu sebenarnya cukup Kalau kita punya mainpora Kita punya Komisi Olahraga Indonesia Kita punya Menteri Pariwisata Kita punya Kapori Kita punya Presiden Harusnya kan tangkap hal seperti ini gitu Ini kan bukan persoalan main-main Ini persoalan anak kecil Yang berbadan besar Bermain tinju Melawan orang besar Kebetulan menang Kalau kalah gimana? Nah ini merupakan penyiksaan juga terhadap anak Karena membiarkan anaknya dipukul-pukul Terus sama orang lain di printing juga Ini adalah pertandingan yang Memang saya sangat tunggu-tunggu Walaupun pilihan saya sebenarnya Lebih berharap saya akan berhadapan dengan seorang Master jadi produser dari PIKKO Tapi saya gak tahu alasan lain hal Hingga akhirnya sekarang saya harus ketemu dengan Seorang askar Yang pasti kita gak tahu pertarungannya akan jadi seperti apa dan bagaimana Terlepas apapun nantinya Saya pasti dibantu Ya Pak Armin sebagai memang Sosana yang selalu melatih tinju saya Walaupun saya baru menang tinju Tapi seenggahnya Saya tetap akan latihan fisik dan lain-lain semuanya Untuk lebih akan menyesuaikan Dan Acara ini diadakan waktu mungkin Dengan promotor dan saya akan dipertemukan disini Kita bukan hanya tentang bagaimana menunjukkan Siapa yang paling jago diantara kita Tapi semoga dengan daya event ini juga Lebih menghidupkan lagi tinju Indonesia Terima kasih Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir Terima kasih juga buat Vicky dan timnya Jadi saya mau mengklarifikasi dulu ya Sebelum kemana-mana bahwa Saya tuh tidak ada masalah dengan yang namanya Vicky Prasetyo Dari dulu Dari masalah Mereka kawin sama siapa ya Mereka kawin sama siapa ya Mereka kawin sama siapa Saya lebih bermasalah adalah ketika dia setelah selesai kawin Jadi setelah selesai kawin Lalu dia ngelawan si Aldi Tahir Saya ngebelain Vicky Pada saat yang ngelawan Aldi Tahir Saya ngebelain Vicky Sampai Aldi Tahirnya lari-lari buah dari ring Itu Vicky luar biasa Saya sempat ngobrol sama dia Wah kamu luar biasa Baguslah kamu menyampaikan dendam saya Saya bilang gitu Gak tahunya berapa hari setelah itu Dia kemana-mana gitu Nantangin saya, nantangin saya, nantangin saya Bikin di Instagram, nantangin saya Tiju You know what, nantangin saya Tiju Saya nih yang ngerti maksudnya apa Nantangin saya Tiju itu maksudnya apa Ya, bawa tahu diri gitu Tapi ya sudahlah Saya sih diem aja Utamanya ya udahlah saya diem Lu saya sempat ngobrol sama Vicky-nya Saya sempat ngobrol sama Vicky-nya Lu serius nantang Tiju Lu serius, oh beneran Takut ya, takut gitu Takut sih Karena Kalau saya biru-biru kan saya rugi ya Bukanya ya Kalau beliau mungkin gak apa-apa Kalau bukanya biru-biru ya Jadi saya gak mau gitu Saya gak mau Lalu Aska ngeliat Ketika ada video itu Aska ngeliat Terus Aska bilang Let me do it Saya aja Itu Allah itu bercanda Saya aja Saya ngajak maska Ini serius loh Ini serius Tapi gak tahu dia kenapa Lalu saya nanya sama Vicky-nya Vicky gimana Vicky? Vicky-nya juga panas Oh ayo katanya Jadi saya juga gak ngerti Ini Vicky tujuannya apa Itu sebenarnya Saya juga gak ngerti Tujuannya apa Maunya apa Tapi begini Yang menariknya begini Saya bilang sama Vicky gini Vicky ini kalau misalnya kita jadikan Lalu fight sama Aska Gue gak mau loh Pertarungan ini seperti Lalu fight dengan Aldi Tahir Karena kalau dengan Aldi Tahir itu Kemarin buat saya Lalu coy Bisa jokes buat saya Vicky-nya mungkin beneran Tapi saya merasa Bapak Aldi ketika masuk sana Sudah tahu dia akan kalah Dan dia akan keluar Yang penting dibayar Vicky-nya gak Vicky-nya beneran Makanya saya menghargai dia Nah saya bilang Ini bakal serius loh Vicky Lu yakin? Terus dia bilang Karena kecil Sudah Kalau memang beneran Nah karena usianya juga baru 15 tahun Usianya baru 15 tahun Saya tanya sama dia Gimana Aska? Aska Brady mau Dan dia mau sekali Dia mau sekali Saya cuma tahu kenapa dia mau sekali Dia mau banget Ya udah Terus kita hubungi Vicky Saya jujur aja Tidak pernah berpikir Dalam hidup saya Seumur hidup saya Sampai usia saya Ambil 50 tahun ini Saya mengadakan jumpa pens Di samping saya Saya fikir rasa Gitu saya Karena biasanya Kalau udah begini Urusannya polisi Saya gak bayangkan Ini bisa terjadi Tapi yaudah ini Kenyataannya Harusnya terjadi Dan pertandingannya Akan dilaksanakan Dan kita bener-bener Tanding Jadi Anda tidak akan Melihat gimmick-gimmickan Anda akan melihat Bohongan Anda akan melihat Pertandingan Benar-benar Tanding Apa ya tersebutnya Inju Opsing Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Bersambung merahnya